Setelah punya pendapatan, apakah alokasi dana itu penting? Penting banget, kenapa? Karena tadi, kita mesti sadar ya moms sama dad, nyari duit itu gak mudah, betul gak? Kita nunggunya 30 hari terus gajian lagi gitu kan ya, tapi baru 2 hari, 3 hari uangnya udah hilang. Susah dapetin ya, membarter waktu tenaga dan emosi gitu ya. Nah, apakah penting banget untuk dilakukan perencanaan? Ini jawabannya penting banget. Karena kalau tidak dilakukan perencanaan, itu tadi uangnya kita gak tau, larinya kemana aja, keluarnya untuk apa aja, tau-tau, belum gajian lagi, uang kita udah habis. Ketika kita punya pendapatan, bersyukur dulu. Oke, itu kunci utama, karena kalau gak bersyukur nanti merasa kurang terus, tapi wajar, namanya juga manusia, tapi jangan kelewatan gitu ya. Oke, jadi harus bersyukur, kemudian segera lakukan anggaran keuangan, yang tadi Risa bilang gitu ya, skala prioritas. Wajib, butuh, dan ingin. Nah, pengeluaran itu ada pengeluaran bulanan, ada pengeluaran masa depan tuh, Mbak Senen, moms and dad gitu ya. Sampai semangat banget Risa gitu ya. Oke, nah kemudian tadi yang dimasukin dalam pengeluaran bulanan itu apa aja? Contoh, pengeluaran rumah tangga. Oke, kemudian itu pengeluaran rumah tangga itu meliputi ini ya, belanja bulanan, kemudian kayak aqua, galon, sayuran, kemudian biaya mbak di rumah, kemudian ada laundry, dan lain-lain itu masuk ke dalam kebutuhan rumah tangga. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan anak. Mulai dari biaya SPP, antarjemput, les, biaya jajan, biaya mainan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Itu buat moms and dad yang sudah punya putra dan putri. Oke, nah kemudian apa lagi? Transportasi moms and dad ini berangkat ke sekolah, ke kantor itu naik apa? Nah, tadi kalau misalnya anak misalnya ada antarjemput, masukin dalam kebutuhan anak ya. Nah, ini masuknya transportasi. Transportasi ini naiknya apa? Apakah angkutan umum gitu ya, atau ojek online gitu ya. Nah, ini berapa setiap bulannya? Atau kalau misalnya moms and dad pakai kendaraan sendiri, ini yang dimasukin adalah berapa biaya bensin setiap bulan, pakai tol atau enggak. Kemudian jangan lupa juga dimasukin biaya untuk servisnya. Biasanya kita lupa nih moms, kalau pakai kendaraan sendiri itu hanya pakai, 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 tapi lupa biaya servisnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam utilitas nih, utilitas dan media. Ini contoh misalnya, biaya listrik, air, kemudian pulsa anak, pulsa istri, pulsa suami gitu ya. Atau siapapun yang kita beliin pulsanya gitu. Nah, kemudian ada biaya misalnya kalau kita tinggal di kompleks gitu, ada biaya satpam, biaya uang angkutan sampah gitu ya, atau iuran lingkungan gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kalau misalnya kita ada subscribe YouTube, kemudian Netflix, Spotify, dan lain-lain gitu. Nah, itu masuk ke dalam anggaran di utilitas dan media. Nah, kemudian apa lagi? Biaya misalnya ada uang sewa, misalnya mom sama dad saat ini ngontrak rumahnya, berarti ada uang sewanya. Atau ada uang sewa kayak mainan dan lain-lain kan, biasanya banyak tuh ya orang tua yang menyewakan mainan buat putra-putrinya daripada beli gitu. Nah, itu dimasukin juga ada uang sewa. Nah, kemudian ada apa lagi sirius banyak banget? Ada hobi. Nah, ini hobi moms and dad atau hobi anak misalnya. Misalnya seperti ini, ada yang moms ikut kelas untuk baking atau masak segala macam. Atau misalnya moms and dad ini mewajibkan dalam setiap bulan kita untuk upgrade ilmu. Atau misalnya untuk kayak nge-gym dan lain-lain gitu ya, itu masukin ke dalam hobi. Atau misalnya ada hobi yang pelihara hewan, peliharaan. Nah, itu juga dimasukin ke situ anggarannya berapa ya. Nah, kemudian apa lagi nih masuk pengeluaran bulanannya? Nggak sih orang tua nggak moms and dad? Nah, itu juga harus dibahas dengan pasangan. Apakah kita ngasih kedua orang tua masing-masing berapa jumlahnya? Nah, kemudian masuk ke dalam pengeluaran pribadi. Jadi, pengeluaran pribadi mom sendiri apa, dad sendiri apa. Nah, kebutuhan makanan. Nah, makanan ini setiap bulan ini kita ada makanan yang beli untuk delivery gitu ya. Dibeda dengan makanan yang tadi di budget rumah tangga. Nah, kalau ini tuh untuk kita makan di luar gitu ya. Atau misalnya delivery order. Nah, kemudian ada budget untuk anggaran kesehatan. Sebenjak ada COVID-19 kan kesehatan jadi utama ya. Nah, seperti ada beli masker lah, kemudian ada yang sanitizer lah gitu ya. Atau misalnya ada pemeriksaan rutin setiap bulan. Contoh kalau misalnya moms and dad ada perawatan gigi atau mata. Nah, itu dimasukin dalam anggaran kesehatan. Terus apa lagi? Hiburan dan liburan. Nah, kita sebagai suami atau istri gitu ya moms and dad. Kemudian anak-anak juga butuh nih anggaran hiburan dan liburan. Kalau hiburan itu adalah yang setiap bulan. Kalau liburan itu ada yang jangka waktunya adalah 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Itu juga dianggarin kalau memang butuh untuk liburan dan hiburan. Oke, kemudian kita masuk apa lagi? Berbagi dengan orang lain. Amal dan donasi. Nah, itu juga perlu dianggarkan. Nah, kemudian ada pengeluaran lagi adalah untuk uang jaga-jaga. Oke, banyak orang yang bilang, oh ini sinking fund. Nah, ini itu uang jaga-jaga. Karena biasanya setelah kita anggarin ada aja keboncosan. Wah, ternyata masih over nih pengeluarannya. Nah, ini tuh kita anggarin. Tapi kita melihat berdasarkan di bulan kemarin atau di bulan beberapa bulan sebelumnya, itu berapa sih yang kita harus nambah dari yang sudah kita anggarin. Agar tidak mengganggu si tabungan, agar tidak mengganggu investasi, dan lain-lain. Nah, itu dimasuk dalam pengeluaran rutin tiap bulan. Nah, kemudian ada pengeluaran masa depan. Yaitu ada investasi, ada tabungan gitu ya. Nah, ini juga perlu kita anggarkan setiap bulannya. Nah, kemudian kalau misalnya moms itu punya cicilan gitu ya. Baik dari kartu kredit, rumah gitu, atau misalnya kendaraan, itu juga ada pengeluarannya. Nah, kemudian jangan lupa pengeluaran untuk kesehatan atau mitigasi resikonya. Adakah asuransi, baik asuransi kendaraan gitu ya, atau asuransi pribadi, kesehatan, jiwa, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian masuk untuk kebutuhan pajak nih, moms and dads ya. Oke, sebenarnya nanti ditampilin ya Mbak Senan sama moms and dads, jadi kelihatan detail banget. Nah, pajak ini harus kita anggarkan setiap bulan, karena kebanyakan gini ya, kalau untuk bayar pajak rumah, kendaraan, itu nanti nunggu bonus. COVID-19 mengajarkan kepada kita, tahu-tahu bonus nggak keluar, THR nggak keluar. Sedangkan pengeluaran tahunan itu memang harus dikeluarkan. Jadi, mau nggak mau untuk pengeluaran tahunan itu memang kita anggarkan per bulan. Nah, seperti itu porsi untuk anggarannya. Tapi berapa persen-berapa persennya, coba di-list dulu, nanti dari situ kelihatan. Nanti kelihatan berapa persen-berapa persennya. Karena tadi, kebutuhan orang beda-beda, tanggungan orang juga beda-beda, dan pendapatan kita juga beda-beda, serta tujuan keuangan orang juga berbeda.